Salam Kuliah Design Jumpa lagi di Kuliah Design kali ini Kita akan kuliah untuk Mata Kuliah Teknik Presentasi Kali ini kita akan membahas tentang Graphic Thinking Sebagai sebuah proses komunikasi Kita akan membahas tentang Graphic Thinking Sebagai proses komunikasi Kita lihat Ada gambar seperti ini Jadi ada orang dari melihat Sampai dituangkan ke kertas Itu ada sebuah proses Proses berpikir grafis Dari persepsi manusia melihat itu Sampai digambar Kita akan melihat satu persatu Apa sih pentingnya Graphic Thinking Sebagai proses komunikasi Ini ada contoh gambar Tadi seperti yang sudah kita lihat di gambar pertama Ini melengkapi saja dari gambar pertama tadi Adalah tentang evolusi dari sebuah gambar Jadi ketika kita melihat gambar Itu ada prosesnya Yang pertama Image di kertas itu Jadi masih terpencar-pencar Tetapi ketika kita melihat Ada persepsi Oh kita mulai mengelompokkan nih Oh ini yang hitam Ini yang abu-abu Ini yang putih Jadi dari beberapa data tadi Kita bisa kelompokkan Lalu mulai ada blockingnya Oh ternyata yang abu-abu Kalau dikumpulin jadi satu Bisa jadi sebesar itu Yang putih tetap segitu Yang hitam segitu Nah ketika dipindahkan lagi Kedalam kertas Maka pengelompokan itu mulai Lebih spesifik lagi Membuat bentuk lagi Nah disini adalah Image itu ternyata berevolusi Dari satu tempat ke tempat lain Kita bisa maknai yang berbeda Nah apa Kaitannya dengan Proses komunikasi Grafis itu Image yang berubah-ubah tadi Adalah kaitannya dengan Masalah dialog Masalah multiple message Ketika kita berdialog itu ada Banyak pesan yang kita terima Ada mispersepsi Antara Pemberi pesan dan penerima pesan Kita butuh pesan Yang sama Kita butuh persepsi yang sama Supaya pesan ini sampai Nah itulah disitu peran dari Graphic thinking Tentang pesan secara Visual Nah sebelum masuk Lebih dalam tentang Apa itu Graphic thinking Dalam proses komunikasi Mungkin kita perlu bahas sedikit Dari gambar ini Ya Proses komunikasi Ya ada dialog itu Seperti apa sih sebenarnya Cara kerjanya Ya Nah Kalau kita bahas Pengertian komunikasi dulu nih Ya Komunikasi secara harfiah itu Berarti Hubungan Sedangkan berkomunikasi Berhubungan Nah Dalam kata berhubungan tadi Komunikasi Itu berarti ada interaksi dong Ya kan Minimal ada dua pihak Interaksi Atau komunikasi Terjadi karena ada sesuatu Yang dapat berupa informasi Atau pesan yang ingin disampaikan Ya Jadi Definisi komunikasi Biasanya mencakup Pihak-pihak yang berkomunikasi Ya Dan sesuatu yang Dikomunikasikan Ya Dikomunikasi seperti itu Tidak bisa satu arah saja Pasti ada dua arah Seperti yang Kita lihat di gambar tadi Nah Yang berikutnya Berarti komunikasi Kita bisa pandang Sebagai beberapa cara Ya Satu adalah Proses penyampaian informasinya Ya Proses dari satu titik ke titik yang lain Dari orang satu ke orang yang lain Ya Dari media satu ke Menerima pesan yang lain Ya Yang kedua adalah Proses penyampaian gagasan Ya Tadi penyampaian informasi Bisa juga penyampaian Gagasan Yang ketiga adalah Penciptaan arti Proses penciptaan arti Jadi Gagasan yang disampaikan ini Akan diterima dan Dipersepsikan Ya Oleh Penerima pesan Komunikasi itu ada pengirim Ada Pesannya Ada penerima pesan Kira-kira seperti itu Nah Lalu bagaimana sih Komunikasi yang Efektif Ya Pertama Kita harus memahami dulu Basic dari elemen komunikasi tadi Ya Berarti minimal ada empat kan Satu komunikatornya Ya Pemberi pesannya Lalu Audiencenya Penerima pesannya Yang ketiga adalah Mediumnya Dan yang keempat adalah Konteksnya Lalu Juga Peran-peran ini Harus efektif Peran-perannya Setiap peran Di antara empat hal ini Harus efektif Ya Yang berikutnya Adalah Develop a graphic language Ya Untuk Mengefektifkan pesan tadi Komunikasi Kita harus Mendevelop Grafiknya Secara grafis Ya Yang terakhir adalah Never take for granted The process of Communication Ya Jadi kita Tidak Menerima Begitu saja Ya Tetapi Harus Mencari cara Supaya itu Lebih baik lagi Dan lebih Baik lagi Ya Efektif komunikasi itu Seperti itu Nah kalau kita Gambarkan Kira-kira Strukturnya Akan jadi Seperti ini Ya Struktur komunikasi Jadi ada Pengirim pesan Kita sebagai Desainer Atau arsitek Ya Ada penerima pesan Ada receiver Ya Lalu ada Konteksnya Jadi berbicara Harus menggunakan Konteks Ya Medianya sudah Sebaham Konteksnya Juga harus Sebaham Kira-kira Inilah Struktur Dari Komunikasi Terima kasih Sampai jumpa